saya ambil dulu ya ibu oke baik baru dua orang yang hadir bapak nanti sambil kita jalan ya saya juga akan merecord dan bapak ibu yang sudah hadir nanti bisa ini oke sambil ya ya baik kita mulai ya sudah jam 8 apa-apa nanti biar sambil jalan baik selamat pagi bapak ibu para peserta pelatihan keterampilan digital abad 21 di level menengah yaitu level 200 hari ini materi kedua ya hari selasa 15 juni 2021 nanti kita akan membahas tentang materi powerpoint online dan microsoft stream ya nah dua materi ini penugasannya berbeda dengan yang kemarin jadi mungkin agak lebih inilah tingkatannya diatasnya gitu ya jadi harus mempersiapkan juga bahan nah yang kemarin bapak ibu ada yang sudah mengumpulkan untuk tugas planernya sudah beberapa saya review juga dan sudah saya kasih keterangan gitu ya kalau untuk nilai memang sudah saya sampaikan tetapi nanti tetapi nanti ini harus dicek lagi karena kan nanti ada dua yang menilai bukan dari saya tapi juga divalidasi oleh rekan ya rekan trainer yang lain jadi kita sambil sama-sama tapi sudah yang sudah bisa di review dan sudah bisa dilihat maka itu sudah bisa menjadi nilai gitu ya oke dan saya lihat juga sudah bener sih itu tinggal mungkin nanti ditambahkan saja tasnya itu jadi satu bucket sama itu bisa langsung baik mudah-mudahan terdengar ya ini suara saya di sini oke ya langsung saja mungkin ya kita akan membahas dari materi yang sudah disampaikan atau yang di sudah ditaruh di nah ini di lms microsoft oke oke baik nanti di sini ada oke saya oke nah ini ya nah yang pertama kita akan membahas tentang aplikasi powerpoint online ya di aplikasi office 365 ini kita apa ada satu paket disitu ya jadi office online nya sudah satu paket ada word excel powerpoint nah kalau excel kita sudah biasa menggunakan untuk pengolahan nilai gitu ya membuat grafik dan sebagainya disitu sudah bisa nah sekarang kita akan lebih khusus ke tentang powerpoint online ya nah powerpoint jadi akses kita pertama seperti di level 100 yang sebelumnya bapak ibu juga sudah ikuti ya jadi memang kita selalu memulainya yaitu di portal.office.co gitu nah ini nih oke jadi kalau masuk ke portal.office.com nah itu nanti oke di sini ya biasanya login dulu login menggunakan akun yang bapak ibu punya nah seperti ini ya pastikan di bagian kanan atasnya itu adalah eh akun bapak ibu ya nah akun yang guru inovatif baik itu yang .com maupun .net itu eh sama mendapatkan paket satu educator ya Microsoft Education jadi nanti eh paketannya paketan standar gitu ya jadi office-nya office 365 yang online ya eh tetapi tidak dapat eh paket yang offline-nya gitu nah ini nah pastikan di sini adalah yang guru inovatif ya supaya nanti kita sama dalam satu instansi ya itu guru inovatif ya oke nah untuk materi kan eh kalau dulu mungkin apps-nya di tengah semua ya sekarang kan sudah bisa tampilannya nah untuk powerpoint yang online kita bisa memilih di bagian titik 9 sebelah kiri lalu masuk ke bagian powerpoint disini oke tampilannya eh agak burem ya iya berarti mungkin eh koneksi ya koneksi di saya ini kebetulan pakai koneksinya yang gak terlalu bagus ya sebentar ya gak apa-apa nanti eh sambil berarti harus agak besar beberapa nanti oke jadi untuk powerpoint ya tadi ya masuknya melalui office portal.office.com gitu portal.office ini ini berkolaborasi ya berkolaborasi gitu kan nah ini bisa kolaborasi gitu nah sama ini langkah-langkahnya sama eh buka aplikasi powerpoint lalu memilih tema kalau bapak ibu belum eh memilih ya atau membuat gitu kalau misalkan sudah sudah punya nih eh tinggal pilih saja gitu jadi tinggal buka yang eh bapak ibu punya file-nya gitu nah ini tampilan kalau memilih tema ya tema yang sudah ada oke nah di fitur powerpoint online ini baik itu yang 365 versi offline maupun eh onlinenya dia ada yang namanya eh design idea ya design idea ini kalau saya coba ngambil tema ya tadi ya kita pilih tema salah satu tema yang eh bisa diambil karena ini kan standar temanya ini bisa kita klik lagi di explore nanti kita bisa mendapatkan banyak eh apa eh ininya nih banyak desain ya desain template nah ini seperti ini oke nah desain template ini bisa didapatkan ini ada yang berbayar juga ada yang gratis gitu nanti bisa tinggal pilih mana yang eh bapak ibu mau gunakan oke saya kembali ke powerpoint online nya oh ya mohon maaf nanti kalau andainya eh apa off ya saya nanti saya mau pindah device kebetulan yang device yang ini itu apa charger nya charger laptop nya saya nggak bawa nanti saya coba pindah ke device yang lain kerja nya kalau di bawah lagi di gosen tinggalan oke nah ini saya pilih misalkan yang ada di sini aja dulu ya yang mudah lah saya pilih nah seperti ini saya mau menampilkan design idea jadi ada salah satu fitur jadi tadi di reversi 365 sampai ke versi yang di atasnya jadi 2016 2019 itu ada fitur yang namanya design design idea jadi dia powerpoint itu menggunakan artificial intelligence untuk membuat design yang menarik dan kita tinggal memilih kita diberikan beberapa pilihan kita tinggal memilih mana yang mau kita pakai seperti ini kalau agak lama berarti koneksinya oke nah contohnya ini ada satu saya buat satu nah design idea itu ada di mana di tab design ya jadi kalau bapak ibu klik tab design disini saya berbesar lagi ya saya bisa 100% seperti ini nah ini ada di design nanti disini ada designer kalau di versi online nya namanya designer nah untuk bisa mendapatkan designer biasanya disini harus ada minimal satu gambar dan satu tulisan gitu jadi ini kan sudah ada gambar ya dari background nya sudah ada tulisan nah dia nanti akan membuat disini tuh pilihan-pilihan apa design idea nya ya kan nah di bagian kan ini hanya ada di versi 2016 ke atas gitu 2016 2019 contohnya nih bahkan bisa background nya itu video dibergerak gitu ya ini mereka apa microsoft ini menggunakan artificial intelligence jadi menggabungkan video-video yang memang kompatibel dan ringan itu bisa dimasukkan ke dalam powerpoint ini dan memberikan design-design gitu ya jadi banyak ini kita tinggal milih di bagian sini jadi sekali lagi ini hanya ada di versi online dan offline yang di atas 2016 gitu nah versi 365 itu versi yang di atas 2019 ya karena update terus gitu versinya nah misalkan saya mau ambilnya nah kita tinggal klik dia nanti akan merubah sendiri kita menyesuaikan nah ini adalah salah satu fitur powerpoint online nya gitu selain saat kita bisa menggunakan fitur editing bersama-sama gitu ya nah ini kan viewing atau editing caranya tinggal kita share ke teman kita di satu organisasi maka teman tersebut bisa sambil sama-sama membuka dan melihat gitu ya membuat perubahan bentuk perubahan filenya bersama-sama oke nah ini tadi ya desainer kalau bahasanya yang online namanya desainer tapi kalau yang offline itu namanya desain id nah ini saya coba tampilkan yang versi offline bentar versi offline masih nah seperti ini versi offline saya klik blank presentation dulu nah ini ada desain idea disini ya nah desain ideas nah ini sama tapi ini akan muncul jika kita terkoneksi dengan internet ya kalau gak terkoneksi ya gak gak muncul dia desain idea ini sorry oke nah ini yang bagian desainer nah seperti ini tadi ya oke ini tadi ya boleh ada satu gambar satu tulisan nah fitur berikutnya yang kita bahas adalah di ribbon slideshow yaitu presentation live dan live caption and subtitle nah jadi powerpoint ini bisa kita gunakan online ya gitu jadi bareng-bareng dan memang secara live gitu nah saya saya punya satu file yang sudah saya taruh di OneDrive dan mungkin bisa kita pakai ya yang saya pakai nah file bisa kita bagikan gitu dan bisa kita gunakan bersama-sama jadi kayak semacam presentasi ya menggunakan fitur present dimana di teams gitu tapi ini lebih kepada kita perlu menggunakan vconnya gitu jadi bisa langsung gitu jadi gak ada tetap mukanya wah baterainya sudah mulai lock ya mungkin saya izin off dulu untuk ganti oke nah seperti ini oke nah ini ada di slideshow ya kalau di klik nah ini menunya aktif semua ya ada present live ada rehearse with coach kita bahas gitu oke untuk sementara kita offkan dulu ya mungkin kita saya mau ganti device dulu supaya bisa lebih maksimal karena ternyata gak bertahan lama ternyata baterai oke baik sampai sini mungkin ada yang mau disampaikan bapak ibu oh ya biar lebih jelas wah sudah banyak lebih banyak ada 11 orang oke belum ada ya bapak ibu ya ini pasti lagi pada ngumpul kayak kemarin oke baik izin saya off dulu saya mau ganti koneksinya ya terima kasih bapak ibu kita lanjutkan lagi ya tampilan ya bapak ibu kita lanjutkan lagi ya maaf suara saya sudah masuk oke ya sudah terlihat terus tampilannya masih buram gak ya kalau buram nanti saya sambil saya kasih share screen seperti ini nanti yang mati satu lagi ya oke ya baik kita lanjut ya bapak ibu bapak ibu tadi kita sudah sampai menambah apa kita sudah mulai ini ya tadi buka office portal portal office.com lalu masuk ke apa powerpoint online ya oke kita ulangi lagi ya tadi ya jadi masuknya kita selalu menggunakan portal.office.com oke ini sudah saya tambahkan nah tadi saya coba buka satu file file powerpoint ya nah powerpointnya ini sudah nampak kan ya nah powerpoint ini yang nanti akan kita live kan gitu jadi ke sisu atau ke yang lain jadi kita bisa mempresentasikan secara live gitu ya jadi gak perlu menggunakan vicon dulu baru kita share gitu ya filenya gak tapi bisa dengan cara kita membuka file powerpoint yang kita punya di office 365 yang online ya berarti kan sebelumnya sudah ditaruh di one drive ya oke nah disini kita akan menggunakan present ini ada play sama present live ya kita tunggu nah biasanya agak lama nih tampilan ini muncul karena masih mempersiapkan masih loading lah bahasanya sampai nanti ini bisa tampil present live oke kita kalau agak lama bisa di refresh lagi nanti baru mungkin bisa langsung terlihat menu nya ya menu nya aktif gitu oke kalau ada yang mau bertanya boleh silahkan nanti biar sambil kita bahas ini tadi materi semoga sudah muncul belum muncul nah disini ada selain present live disini ada ada juga subtitle ya nah subtitle itu ada yang bagian spoken ada yang subtitle nah kalau spoken itu berarti kita ngomongnya pakai bahasa apa gitu ya nah cuman disini karena belum ada ya belum ada language bahasa Indonesia gitu jadi kebanyakan disini menggunakan bahasa Inggris ya untuk spokennya pasti kita milihnya inggris karena cuman ada cina bahasa Inggris jerman italy spanish spanyol ya nah ini spokennya yang inggris us subtitle nya bisa kita pilih baru disini biasanya ada Indonesia nah kalau subtitle Indonesia nanti berarti di bawah nah ini di bawah ya below slide ini bisa ada tampil subtitle nya gitu nah ini below slide di bawah kalau ini overlay jadi dia di depan slide nya kalau ini kan di bawah jadi ada slide di bawah gitu nah ini audio setting nya juga bisa kita set menggunakan apa gitu ya nah disini ada ini kita pilih dulu nah terus disini sudah ada nih present live nya sudah ada dia sudah bisa mulai nah disini ada pilihan only people in your organization atau anyone jadi bisa kita milih kalau mau lebih luas anyone pilihnya ada anyone ya kalau mau lebih luas tapi kalau mau yang di organisasi saja ya berarti pilihnya only people in your organization nah berikutnya disini ada research apa rehearse ya rehearse ya jadi with coach jadi kalau ini kita klik dan kita aktifkan maka nanti kita bisa melihat ya kan melihat apa-apa saja sih gitu kan bagaimana kita ininya pronunciation kita apa menggunakan yang lain-lain jadi ada ini bisa terlihat bagaimana kita membawakan presentasinya apakah terlalu cepat atau terlalu lambat nah seperti itu ini ada coachnya presenter coach seperti ini nah gitu jadi bisa dilihat rehearsingnya kalau sudah aktif dia nanti akan klik bisa di klik nah sambil gini sambil gini ini bisa nah tapi kita pakai yang awal dulu ya kita pakai yang present live dulu nah ini kita sudah dipilih yang anyone lalu kita klik present live langkah pertamanya dia akan membuat QR code ya membuat QR code yaitu memberikan kode atau link nah ini linknya bisa saya copy nah bapak ibu yang mempunyai handphone handphone yang bisa di apa scan QR code ya nah bapak ibu bisa nanti scan menggunakan handphonenya lalu nanti mengikuti present live nya ini ya ya powerpoint live nya ini jadi hanya cukup menggunakan scan QR code lalu nanti akan diarahkan kepada yang join gitu seperti ini nah ini ada angka 0 disini disini 0 itu menunjukkan bahwa belum ada yang join gitu ya belum ada yang ikut ya belum ada yang ikut seperti itu ini saya coba share di kolom chat ya linknya tadi nah sama saya coba join menggunakan menggunakan scan QR code kalau yang sudah terkoneksi ya jadi nanti dia situ ada oke nah ini tampilannya akan seperti ini nah sudah ada satu yang join ya dua sudah join tiga sudah join nah sudah berarti sudah banyak yang join disitu tampilan di apa tampilan di handphone-nya akan berbeda ya tampilannya kalau di materi saya lihatkan perlihatkan di bagian ini ya yang powerpoint live nah dia ada nah seperti ini ya seperti ini dan di sebelah kanannya itu ada subtitlenya sudah ada so if I speak in English ya and then they will be translate automatically in Indonesia ya so ya gitu ya jadi kalau kalau saya ngomong pakai bahasa Inggris dia nanti menerjemahkan otomatis jadi bahasa Indonesia tapi gak sebaliknya ini karena spoken language-nya itu menggunakan bahasa Inggris ya pardon ya excuse me my name is Ariza so now I will present about powerpoint live nah ini sudah ada 5 yang join kalau saya klik so apa slide nah dia nanti akan bisa menampilkan slide dan di atasnya ada link gitu nah ini kan ada current jadi nanti ini bisa mengikuti sekarang di slide 2 so why do we need an operating system nah di device bapak ibu itu pasti akan apa ya tertranslate otomatis ya gitu jadi akan ada why do we need an operating system write a program to sort an element there is hardware resources that contain the disk central processing unit memory input or output device nah jadi kalau saya ngomong pakai bahasa inggris dia nanti akan men-tri secara otomatis ya so now i will present about what is an operating system nah dia nanti akan ter-translate apa itu sistem operasi gitu ya nah seperti what is an operating system the user's views a program that acts as an intermediary between a user of a computer and the computer hardware nah defines an interface for the user to use service provides by the system nah itu akan tertranslansi secara otomatis ya kalau kita coba lihat nah ini saya coba buka di browser yang lain saya coba buka di browser yang oke sebentar saya buka browser lain dulu jadi kalau kita buka linknya tampilannya seperti apa gitu ya biar terlihat juga oke nanti bapak ibu ya bapak ibu mencoba bisa mencoba selama file powerpoint tersebut berada di one drive dan bisa kita tampilkan nah ini ya saya kasih tampilannya so why do we need an operating system nah disini transcriptnya bisa kita ganti kalau di menunya bapak ibu ya indonesian nah so if i say why do we need an operating system jadi otomatis translasinya di bawahnya ya tapi kalau mau bahasa indonesia disitu malah berantakan ya transcript language nah bapak ibu juga bisa memberikan reaction disini oke misalkan wah gitu ya disini akan terekam so if i say write a program to sort an element yang menariknya adalah ini bisa sendiri-sendiri ya gitu jadi bisa juga previous jadi kalau misalkan tadi ketinggalan ya saya mau lihat sebelumnya ini ngomong apa gitu padahal saya itu aduh mohon maaf saya mute dulu kok ada kok sudah ada yang mungkin ter-unmute mana menariknya tadi ya kalau kita si saya yang mempresentasikan itu berada di slide ketiga gitu tetapi saya mau kembali ke slide 2 bisa gitu nah tetapi dia tidak bisa juga forward gitu ya tidak bisa maju sebelum sebelum si presenternya itu maju gitu atau menuju slide yang berikutnya so like this what is an operating system the user's view nah dia akan translate otomatis ya nah seperti nah ini contoh ya ini contoh materi aja jadi kalau bisa presentationnya the content of presentation must be in english so if we say in english language they will translate automatically click in indonesia load device command code into device register and then nah like that ya dia akan translate otomatis nah ini mungkin menarik ya paling buat anak-anak gitu ya mereka bisa coba-coba gitu kan coba oh iya nanti coba nah ini kan tidak perlu vcon gitu ya jadi bisa langsung digunakan dan base-nya ini dijalankan dengan browser ya dengan browser jadi dia akan buka browser bukan membuka aplikasi ini bukan membuka aplikasi powerpoint tapi browser ya yaitu powerpoint live saya coba oke nah cara mengakhirnya tinggal kita klik escape ya escape pada tombol disana di tombol di nah disini ada logonya live presentation disini ada turn subtitle on or off disini ada oke ya ini mic-nya aktif seperti itu saya end presentation nah disini ada tulisannya end session nah kalau sudah di end session nanti kita bisa mendapatkan review-nya atau selesai dari ini nah tadi ya kalau kita pakai apa research coach ini coach ya kita akan mendapatkan informasi bagaimana presentasi kita apakah terlalu cepat ya kan disini ini bisa show real time ya atau juga tidak nah tapi ini harus aktif nah sekali lagi untuk bisa aktif ini biasanya menggunakan apa memerlukan koneksi internet yang lumayan oke nah seperti itu mudah-mudahan ini menarik ya dan bisa bapak ibu terapkan ya dalam pembelajaran nah itu materi tentang powerpoint live ya powerpoint live nah seperti ini sudah ya tadi reused jadi kalau sudah selesai dia akan memberikan ini preview-nya disini statistik ya laporan bagaimana sih saya dalam membawa presentasi baik berikutnya kita ke materi stream nah sebelumnya kalau ada pertanyaan bapak ibu silahkan boleh sebelum kita ke microsoft stream oke mudah-mudahan nanti bapak ibu bisa apa ikut ya nanti mencoba mencoba oke baik saya kalau begitu kalau tidak ada saya close dulu untuk yang microsoft streamnya eh microsoft powerpoint live kita akan ke materi microsoft stream nah microsoft stream itu adalah aplikasi microsoft yang seperti halnya youtube gitu ya jadi dia bisa kita bisa mengupload video-video dan juga membuat interaktif disana ya memberikan satu atau dua interaksi ya di video tersebut nah kalau di youtube itu kan kita membuat link saja menyisipkan link disitu jadi tidak ada interaktifnya tapi kalau di stream kita bisa menambahkan form disana gitu ya sehingga kita bisa membuat interaktif oke lagi-lagi cara mengaksesnya bagaimana caranya adalah menggunakan biasa dari portal.office.com dulu ya kan kita masuk pastikan akun yang sudah login adalah akun yang sesuai ya nah disini kayak gini ini kayaknya bukan akun saya maksudnya bukan akun yang goreng inovatif seperti ini nah ini harus sign out dulu sign out dulu baru login lagi menggunakan akun yang goreng inovatif semua office A1 itu biasanya bisa mengakses stream tapi ya tergantung masing-masing dari institusinya oke kita coba ini masuk ke goreng inovatif .com landing masuk lagi ke portal office.com ya autorization kalau sudah autorization nya 2 ini biasanya sudah bisa login oke ya oke ini sudah masuk ya nah ini tadi hasil tampil dari apa apa research nya coach nya sampai loading Tampilannya terlihat ya Bapak Ibu Mudah-mudahan lebih jernih dari yang tadi Nah ini seperti ini feedback ini yang tadi ya Jadi kalau sudah selesai biasanya dia langsung ngasih feedback Jadi orang kita ya yang presentasi Pasti bisa langsung menyelesaikan Mengevaluasi presentasi yang sudah dilakukan Nah jadi dia otomatis membuat form Dengan pertanyaan-pertanyaan yang default ya Dari Microsoft Jadi kalau dia yang merespon nanti akan berapa Jadi kita nggak perlu lagi buat form Ya kan Kalau sudah ada yang isi nanti dia akan otomatis masuk ke situ Oke baik Kita masuk ke materi yang stream ya Nah dari sini Nanti untuk yang PowerPoint live Silakan Bapak Ibu mencoba nanti Intinya adalah menggunakan slide yang berbahasa Inggris Seperti itu Oke baik Sekarang kita ke Microsoft stream Sama Langkahnya adalah di portal office.com Masuk menggunakan akun Office 365 Lalu di pilihan titik 9 disini Apps Launcher ya Diklik Maka ada akan tampilan streamnya Kalau diklik Itu akan masuk ke sana Atau menggunakan langsung stream.com Microsoft Atau microsoft stream.com Kayaknya gitu Oke ini kenapa Saya selalu Bukanya dari portal.office.com Karena Lebih Apa ya Lebih satu pintu lah Gitu Di portal office.com Jadi portal office.com itu kan sudah semuanya ada di situ ya Nah disini Oke Nah Di stream ini Kita juga bisa melakukan screen recording Selain kita mengupload konten yang sudah kita punya Jadi nah ini tampilannya saat kita masuk ke microsoft stream.com Dengan login menggunakan akun kita Jangan lupa pastikan lagi yang di sebelah kanannya Adalah akun guru inovatif Supaya semua terpusat Di satu sini Gitu Ya Oke Nah ini kalau sudah di klik Maka tampilannya seperti ini Ada home Discover My content Create Search Dan yang lain Nah bahkan kita bisa Berkolaborasi nanti Dalam satu video itu Kalau saya mau mengupload satu video Nanti saya pengen teman saya Atau rekan kerja saya itu bisa mengakses Interaktifnya Jadi bisa menambahkan juga disana Bisa juga yang lain-lain Gitu Ya disini ada banyak Pilihan Nah apa yang mau coba kita Jelaskan disini Kita pelajari Yaitu bagaimana cara kita Mengupload dan membuat konten Ya kan Kalau hanya Mencari konten Bisa di klik Find disini Nah selain itu Kita juga bisa membuat grup Tadi yang saya bilang Saya bikin Group Ya di satu tempat Barengan gitu Di grup itu Nah kita bisa Berkolaborasi Ya dari video tersebut Kita membuatnya Menggunakan grup Ya channel lah Kalau yang umum itu channel Tapi untuk yang Lebih spesifik Itu biasanya grup Oke Nah Kita akan coba Pertama adalah kita Mengupload dulu Mengupload Bagaimana caranya Berarti ada di bagian sini Di atas ini Ini ada klik create Disini Nah Create disini ada beberapa Ya Ada upload video Group channel Sama record script Oke Nah seperti ini Ini masih Respon Kita Unresponse Ya Ternyata saya memang Rada Disini Ini kalau pakai Pribadi Maksudnya Tethering Di Handphone Ya Oke Nah kita coba Untuk upload Video ya Nah Diklik disini Di bagian create Lalu upload video Nah caranya mudah Tinggil browse Atau di drag Langsung kesini Kita coba ambil browse Saya ambil di File Contohnya nih Saya upload File tentang matematika Kita tunggu untuk masuk Nah dia mulai upload Nah disini Sambil Proses uploading Upload Video ke stream Kita bisa Menambahkan detail Ya Misalkan Disini Matematika Kelas 7 Materinya Setigi 3 Saya Pindahin deh Segitiga Perkenalan Segitiga Jenis ini Segitiga Sifat-sifat Segitiga Matematika Kelas 7 Panjang gak masalah Tapi Biasanya Kita hanya membuat Headline Misalkan ini Segitiga Satu Nanti yang Yang dibawahnya Baru Ke Deskripsinya Nah ini Saya buat Hanya Segitiga Satu Matematika Kelas 7 Nah deskripsinya Baru boleh Lebih panjang Dari itu Materi Matematika Kelas 7 Titik 2 Gitu ya Segitiga Satu Perkenalan Segitiga Jenis ini Segitiga Sifat-sifat Segitiga Nah mau ditambahkan Hashtagnya Kan boleh Matematika 7 Contohnya Nah seperti ini Nah disini ada Video language Ya kita Buatnya Otomatis Disini ya Indonesia aja Nah thumbnailnya ini Selama upload Dia akan bisa memilihkan Beberapa Tapi kalau Kalau mau di upload Tambah File Apa Gambar baru Boleh Ini pakai Tambah disini Jadi dia akan Mengambil Gambarnya Gitu ya Disini Nah berikutnya Adalah permission Permission ini Siapa sih Yang boleh lihat Gitu Dan siapa Yang bisa Mengakses Join Gitu ya Ya kita bisa Nambahin Misalkan saya mau Nambahin Tadi Share with People Tapi Kalau sudah kita Invite Ini jangan Benakan Gitu ya Nah sudah Sudah Masuk Bisa sebagai Owner Bisa juga Hanya Display Saja Itu yang Sudah pasti Dapat Pemberitahuan Ya To view Kalau di klik Anyone Berarti semua bisa Oke ini saya coba Klik Owner nya Bisa Nambah Jadi nanti Bu Puto Elna Bisa Bu Julia Nah disini Ada option Juga Option nya Bisa Diaktifkan Komentar Noise Suppression Jadi Kalau Di video tersebut Ada Noise Suara-suara Yang Mengganggu Nanti bisa Ditekan Tapi ada Apa ya Jenis Video Yang Khusus Yang masuk Itu Caption Ini Saat Ada yang Ngomong Dia nanti Akan Generate Dan Subtitle Juga bisa Jadi dia bisa Nambahin Saat ngomong Subtitle Dengan Ketentuan Ketentuan Waktunya Dia tampilnya Gitu ya Bisa seperti Nah kalau sudah Ini sudah selesai ya Upload Complete Nah kan Diklik Publish Maka kalau di Publish Kita bisa Mengakses Oke Kalau sudah Publish it Maka disini Bisa kita klik Untuk bisa Ke Video tersebut Nah Tampilannya Sama ya Seperti ini Ya Bapak Ibu Mohon maaf Tampilannya Terputus Lagi tadi Oke Sekarang Apakah Sudah Bisa Terlihat Tampilannya 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 Ya Biar ada Suaranya Nanti saya Nggak Share Dan Harusnya Pake Suara Ya Bapak Ibu Bisa Terdengar ya Suara saya Oke Oke Ini biar dulu Saya coba Share Content Include Suara Oke Oke nah kira-kira sudah tampil ya Bapak Ibu hari ini luar biasa masih buram ya Bapak Ibu ya koneksinya di saya eh agak sulit ya karena mungkin juga di sekolah sedang ada acara akhirnya ya Oh enggak harus berbagi ya masih burung ya mudah-mudahan sih sudah sudah jelas baik ya sudah jelas ya oke eh mudah-mudahan bisa jelas terus ya jadi ini tadi ini yang sudah kita upload ya videonya seperti ini ada video saya ambil nah di video ini kita bisa menambahkan eh tadi ya selain kita bisa mengundang eh tadi kan saya sudah mengundang ya Bu siapa diputu Erna Yulianti tadi ya sudah bisa mengakses juga gitu ya mengakses video ini dianggap sebagai ownernya juga gitu di sini eh juga kita bisa menambahkan interactivity ya itu menambahkan kan sebuah form ya kan sebuah form atau se-soal-soal di tengah-tengah ya di tengah-tengah di antara lah video gitu ya jadi misalnya nih eh kalau di sini nah pengenalan segitiga gitu nah disini saya coba di slide di slide yang ini ya setelah selesai selesai slide ini nah tampilan ini nah misalkan setelah sini saya ingin nah saya ingin sebelum masuk ke sini saya ingin nambahkan ya nambahkan form nah disini caranya ini adalah dengan cara klik yang disebelah interactivity sini ada timenya ya menit ke satu lebih 43 ya kita akan menambahkan form disitu ya kita klik at form saja nah kita tambahkan url nya disitu nama form nya ada nah kalau kita belum buat maka kita harus buat dulu form saya akan coba tambahkan form nya dulu ya saya ke portal lagi nah jadi eh di material stream ini kita belajar untuk itu mengupload video lalu kita tambahkan interactivity disitu selain itu nanti kita buat yang screen recording juga gitu screen recording itu buat apa nanti buat membuat video tutorial yang Minecraft nanti ya oke kita akan kesana nanti nah ini form nya saya buat dulu saya klik di form sini nah lalu saya ambil yang quiz ya bikin quiz oke jadi bukan form tetapi juga quiz gitu karena nanti ada nilainya kita buat nilai kita buat nilai disana jadi kita menyisipkan quiz di dalam video nah gitu ya nah ini saya misalkan pertanyaan satu gitu yang satu di video saya bisa ngambil ini nih pertanyaan satu boleh sih banyak pertanyaan boleh gitu atau misalkan disini sesi satu nah ini saya kasih judul itu lalu lalu saya tambahkan pertanyaan disana karena saya mau mereview tadi tentang yang sebelumnya tadi ya tentang pengertian segitiga ya kan maka disini saya akan ada pertanyaan gitu eh syarat untuk bisa membuat bangun datar gitu misalkan apa syarat 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 untuk membuat bangun datar adalah minimal terdiri dari berapa titik misalkan yang ini tanya ini kan anda ada jawabannya bisa 1 2 2 2 2 3 ya kan minimal 1 2 3 kita n suaranya itu yang 3 itu minimal terdiri dari 3 titik maka akan menjadi bangun datar ini boleh satu seperti ini ini kita kasih required ya biasa seperti ini lalu bisa kita eh apa tambahkan disini ya ini sudah atau menambah lagi pertanyaannya boleh ada 2 juga bisa nah sementara saya buat satu dulu oke nah ini kalau sudah berarti kita cukup ambil eh linknya saja disini saya ambil eh anyone lalu di klik copy nanti disini kita tambahkan url nya disini nah itu ya url nya disini nah kalau kita mau cek klik nanti dia akan ke ini ini apa shortcut ke form ini tadi shortcut ke form masuk ke sini ya nah seperti itu nah ini nama form nya adalah CSI 1 misalkan kita taruh di 143 nah kalau sudah di klik add oke jadi kalau di 143 nanti dia akan berhenti nah kita lihat nih ini sudah 32 nah ini kan 1340 41 42 43 nah dia akan membuka kita membuka form di klik fill out nah seperti ini gitu dia akan jawab dulu kita jawab dulu kan misalkan oh ini 3 lalu di klik submit oke ini bisa langsung seperti ini nah kalau mau result nya tidak ditampilkan juga gak apa-apa ini akan dapat bener ya 100 ini di close di close lalu nanti di klik continue to video dia jalan lagi gitu jadi kita bisa menambahkan form disitu ya ini 1 tuh nah ini kan sifat-sifat segitiga ya kan nah seperti ini misalkan setelah nah setelah penjelasan ini misalnya mau kita tambahkan lagi nah sampai sini lalu saya tambahkan lagi nah tambahkan form lagi disitu kita bisa tambahin lagi disini form nya ya kita tambah lagi berarti kalau tadi sesi 1 ya kita buat lagi quiz sesi 2 gitu atau pertanyaan kedua kita juga bisa nah jadi di satu video itu kita bisa banyak menambahkan soal ya bisa banyak menambahkan soal disitu tergantung yang kita mau gitu ini saya coba tambahin 2 saja kalau bapak ibu nanti berarti ada lebih dari 2 nanti ya ini kita di syaratnya seperti pertanyaannya saya ambil yang bukan syarat segitiga eh sifat segitiga di bawah ini di bawah ini adalah yang bukan syarat segitiga yaitu seperti itu kita bisa tuliskan di situ misalkan ya terdiri dari tiga sisi misalkan disini ada dari tiga sudut kita tambahkan lagi misalkan jumlah sudutnya misalkan ini ya sudutnya 270 derajat nah ini bisa ya oke seperti ini cek kita kasih ansurnya yang ini nah ini sudah lalu kita klik share anyone can respond kita copy lalu kita tambahkan tadi di videonya oke nah ini ya kita tulisin lagi sesi 2 postnya disini klik add nah berarti sudah ada dua nih sudah ada dua form yang digunakan sesi 1 sesi 2 sudah di view belum di view gitu ya nanti disini akan ada nah buletan disini bookmarknya ibaratnya kayak kata bookmarknya oke nah ini sudah ada dua jadi kalau sudah nanti mau selesai di menit ke 3.17 gitu ya seperti ini nah di 3.17 3.17 dia akan membuka form gitu ya nah seperti itu baru bisa continue jadi saat siswa menonton video dia juga bisa melakukan interaktif disitu dengan cara kita menambahkan form disitu nah atau link-link yang lain juga bisa seselain form itu kalau dibuat link oke sampai sini ada pertanyaan gak kira-kira oh iya ini bagaimana cara membagikannya ya video ini ya sama kita tinggal klik tombol share saja kita bisa memilih juga mau mulainya dari menit keberapa itu bisa tapi kita bisa juga langsung share aja linknya gitu atau mau dalam bentuk embed dengan video size ini bisa gitu ya atau bisa langsung kekirim ke email juga bisa ini saya copykan saya taruh di Teams ya supaya Bapak Ibu juga bisa mencoba nah seperti ini oke sudah saya posting di Teams ya nah seperti itu jadi videonya bisa diakses karena kenapa tadi settingannya sudah kita buat untuk semua ya itu anyone oke nah ini nah bagaimana sekarang kalau kita mau membuat screen recording gitu ya ini tadi ya selain group channel jadi kita bisa record screen or video ya caranya adalah dengan klik create lalu klik tadi screen recorded nah untuk screen recording ini dia akan otomatis setelah selesai dia akan menjadi sudah langsung upload gitu ya mengupload ke Microsoft Stream jadi kalau nanti Bapak Ibu mau buat video tutorial yang memang mau ditaruh di Teams itu udah menggunakan stream saja ya nah gini bahkan bisa kita pilih nih mau ada kameranya enggak mau ada tampilan kita apa enggak gitu ya ini misalkan mau saya tampilkan tampilannya terus videonya apa mikrofonnya kita pakai yang mana seperti ini nah ya misalkan ini yang saya pakai lalu saya tinggal klik start recording jadi pilih dulu kameranya yang digunakan terus mikrofon yang digunakan untuk merekamnya nah apakah men screen apa merekam screen dan kamera atau screen saja kamera saja ini bisa dipilih nah ini saya pilih dua supaya nanti wajah saya juga tertampil di video tersebut kalau tadi kan enggak hanya mengupload nah kita klik ya coba start recording nah kita klik start recording untuk tunggu ini your recording device is not available aduh kenapa ini tersebut kalau ini kita pakai device dan digunakan makanya saya pakai ini saja atau jangan iya nggak mau karena kameranya sedang digunakan juga itu Oke kalau gitu saya nggak pakai kamera saja saya screen saja coba recording nah disini sudah ada ya pilihannya bisa entire screen atau window window-window yang ada jangan atau tab ya di tab kita diet tab nah ini saya ngambil yang di screen keren 2 misalkan saya klik ini bisa audio ya audionya berarti masuk gitu kalau ada suara bukan di mikrofon tapi di komputernya itu jadi bisa merekam juga suara yang dikomunikasi klik share tiga dua satu dia akan oke nah ini dia sudah mulai record ya merekod apa merekod display yang ke ini screen nih ya semua screen terrecord gitu jadi misalkan saya sambil ngomong ini saya buka portal .office.com saya akan menjelaskan tentang tutorial tapi bedanya ini tadi tidak ada kamera ya di bawahnya tidak ada foto saya karena tadi device-nya sedang digunakan oke seperti itu lain contohnya ya saya akan saya mencoba membuat video tutorial tentang bagaimana menggunakan PowerPoint live gitu jadi yang pertama kita masuk dulu ke portal office.com lalu kita klik file yang ada di sana file PowerPoint kita yang kita yang kita punya yang sudah kita siapkan nah kita buka dulu tampilan PowerPoint online nya lalu kita masuk ke menu PowerPoint live gitu bagaimana caranya tinggal kita klik saja di sini bagian kanan ya nah di sini nanti akan ada presentation live sambil menunggu nah ini aja ada presentation live present live kayak gini contoh ya nah seperti ini platform begini nanti ini akan terekam secara otomatis gitu kita membuat seperti kita buat video tutorial jadi kalau bapak ibu menggunakan screen recording gitu ya kan screen recording aplikasi screen recording nah ini stream sudah memberikan dan bisa langsung terupload gitu ya nah coba kita coba ini saya close dulu ya saya kembali lagi ke Microsoft stream lalu saya pause sudah 2 menit disini nah kita next kita next nah ini sudah bisa terlihat ini previewnya dan kita bisa memotong langsung mentrim nah disini ini di bagian timeline nya nah kalau bapak ibu terbiasa menggunakan itu ya aplikasi pengolah video gitu kan edit video ini bisa sama kayak gini gini nah kita bisa ngecek disini tadi kayaknya saya mau saya potong deh gitu misalkan saya nggak perlu nih yang dari yang depan-depan sini nih itu itu bisa kita geser sini mulainya dari mana nah langsung kesini boleh nah dan ini ada sudah langsung upload to string ya kita coba klik nah dia akan preparing dan langsung ke menu deskripsi nya ya deskripsi dari videonya sudah nah ini sudah terupload 1 menit 53 gitu ya nah kita kasih nama record materi stream nah deskripsi nah deskripsi nya kita kasih hashtag powerpoint video language nya kita ganti ke botanisnya kalau anyone edit permission sedang proses seperti ini nah kita bisa langsung men-save kalau mau kita ambil file nya atau kalau tidak berarti bisa langsung di-publish gitu oke sudah di-publish ini sedang proses gitu ya kita bisa klik go to video nah video ini nantipun bisa kita tambahkan atau sisipkan form tadi ya ya Microsoft form tadi yang bisa interaktif di dalam video yang kita punya nah seperti itu gimana nih Bapak Ibu kira-kira Microsoft stream ini mempermudah nggak nanti kira-kira Bapak Ibu bisa membuat konten gitu ya di sana konten dan bisa juga interaktif gitu ke sismanya tuh suaranya masuk tuh nah seperti itu tadi isinya videonya sudah ada suara sudah terekam dengan suara dari mikrofon dan juga suara yang ada di situ oke sampai sini kira-kira ada yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu close nah ini sama ya ini men kalau tadi di menu ini tadi yang kita fokuskan di sini ya kalau yang lain-lain Bapak Ibu bisa discover lah sendiri ini video channel people group ini bisa nah ini sudah ada penjelasin juga bagaimana membuat grup perlu nggak sih bikin grup perlu jika memang video-video tersebut mau kita kelompokkan oh ini video ini konsumsinya untuk kelas 7 dengan anak-anaknya di situ ya sudah nggak apa-apa ya sama kita bisa ngambahin anggota yang bisa mengakses di sana atau channel ya channel berarti nanti bisa banyak di situ ya orang-orang bisa mengakses gitu ya dan kalau ada pemberitahuan nanti dia akan bisa ada tambah oke ini tadi sudah sudah seperti saya ya kita bahas tadi ya screen recording juga nih tadi sudah ini jangan lupa pilih kamera pilih microphone dan pengaturannya kalau sudah nah akan ada seperti ini bisa merekam seperti kita membuat video tutorial gitu ya atau video pembelajaran dan interactivity-nya ini kita bisa menambahkan form di dalam video yang sudah kita buat gitu nah ini pertanyaan pertanyaan di menit kedua nanti ada pertanyaan lagi di menit ketiga dan seterusnya bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan yang ada di video tersebut gitu oke eh sementara itu yang mau kita bahas di materi hari ini adakah yang bisa kita diskusikan bapak ibu oke untuk materi ini tugasnya itu adalah sebentar kita cek ya ini malah jadi besar apa-apa ya oh 100 nah di bagian assignment ya kita lihat dulu nah kalau planernya nah ini sudah ada empat yang turn in saya baru membeli ini jadi ada nampak di tugas yang kedua adalah powerpoint online dan stream nah apa yang perlu bapak ibu lakukan nah di tugas powerpoint online dan stream ini pertama bapak ibu membuat presentasi tadi ya dalam bahasa inggris berhasilnya 5 menit nah gitu materi bisa materi pelajaran atau materi fitur-fitur office juga boleh oke lalu dijalankan eh di present live ya dengan live caption dan subtitle bahasa Indonesia gitu buat itu di screenshot nanti tampilannya seperti apa itu yang dikumpulkan yang kedua membuat rekaman aktivitas saat menjalankan powerpoint tadi powerpoint online tadi ya boleh pakai screen record ya atau bapak ibu rekaman dulu nanti di upload ke stream ya lalu ditambahkan minimal satu pertanyaan menggunakan Microsoft form tadi kan kita sudah buat dua form satu pertanyaan sepertanyaan ya ditambahkan di sana gitu kalau ini bapak ibu buat lima menit lah gak usah lama-lama lima menit lama ya lima menit lama pak gitu nah jangan lupa nih dilihat di rubriknya nah rubriknya apa saya akan memberikan nilai sesuai dengan yang ada di rubrik gitu jadi kalau belum tujuh lima harus buru-buru nah presentasi nah presentasinya nanti bapak ibu buat ya kan eh presentasinya hanya hanya tiga menit nah nanti dapatnya nilai tiga yang dihitung presentasinya ya pada saat presentasi jadi kalau cuman dua slide pasti akan sebentar tapi enggak juga sih tergantung pembawaan kalau dua slide itu poinnya banyak dan bisa sampai lima menit itu juga sudah bagus itu nanti excellent dapat nilai empat untuk screen recordingnya bisa nanti langsung live caption gitu ya ini sebenarnya bisa jadi satu ya screen recording sama presentasinya kan biar sekali gitu kan jadi presentasinya langsung menggunakan live caption nah membuat satu soal interactivity nya membuat satu soal kalau ini berarti eh saya di diberikan link ya link videonya tadi gitu selain videonya isinya eh screen recording dan presentasi tadi jadi juga ada interaktifnya gitu bisa jadi satu 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 file ya satu link jadi bapak ibu bisa buat dulu screen recording nya ya buat presentasinya dulu di upload lalu nanti di screen recording baru presentasi live dengan ada caption nya dengan ada subtitle nya lalu lalu saat recording nya tadi ya udah selesai kan di upload dia di publish di stream baru ditambahkan interactivity mau di menit keberapa bapak ibu boleh disitu minimal satu soal itu satu soal dan satu eh pertanyaan satu form minimal satu form dan satu soal satu soal dari form yang berbeda soal tidak selesai dengan materi saya nggak boleh dapet dua jadi kalau materi nya tentang eh matematika ya soalnya tentang matematika kayak tadi kan soalnya tentang matematika tapi saya presentasinya tadi tidak tidak tentang matematika gitu kalau misalkan tadi saya presentasinya tentang eh program kegiatan nah nanti eh pertanyaannya bisa sekitar eh program kegiatan tadi oke nah seperti itu ini penjelasan untuk tugas yang kedua bagaimana bapak ibu ada pertanyaan dari tugas yang kedua dua ini materi kita yang kedua sudah ada yang lihat ada juga yang belum gitu ya yang kemarin sudah saya ada beberapa yang kembalikan ya ini semalam kelasnya sempat kedelet ya bapak ibu kalau bapak ibu ngah ibaratnya ada yang sudah view tapi ada yang nah mudah-mudahan jelas nih eh penjelasan saya mudah-mudahan jelas kepada bapak ibu sehingga bisa dilakukan ya nah fitur-fitur ini yang bisa eh membuat bagus adalah bapak ibu gitu karena sebenarnya adalah kontennya ya yang kita buat gitu kontennya itu kita buat yang kita mau cari itu kontennya adalah bapak ibu buat lalu nanti eh bapak ibu bisa mendeliver ke ke anak-anak gitu ya ke partisipan oke sampai sini kira-kira ada yang perlu kita bahas tentang materi powerpoint live dan stream kalau tidak ada sudah bisa fokus ke tugas oke ada dvd setelah di share dimana ini bapak ibu juga menambahkan saya di kelas ya ah ya kemarin bapak ibu buat kelas lalu bikin oke setelah di share di microsoft streamnya seperti ini oh kalau ibu yang mana oh ini ibu sudah share atau yang tadi yang saya share bukanya di browser ya coba kita lihat ini saya buka pakai browser ini saya buka pakai browser video tidak ditemukan nah ini bisa masuk atau saya coba di incognito selamat dan saya copy kan linknya dari sini apa ini ini link yang saya kasih atau nah bapak ibu harus login dulu ini karena saya tadi ini ya harus satu organisasi yang bisa buka saya coba buka di sini saya coba buka aksesnya ya ini kalau belum login nanti gak bisa mengakses saya coba tidak akses pakai organisasi yang lain bisa terbuka gak nah ini yang sudah login dia buka ini kalau yang buka tidak tidak sama organisasi ini apakah bisa terbuka apakah bisa terbuka kosong ya kita cek apakah tadi belum terpapis ini yang ini tidak yang bisa terbuka ini ini yang 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 ini 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 di 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 organisasi yang atau menggunakan akun di ini kita coba cek ini lagi mungkin bapak ibu yang lain sambil menunggu ya kita cek di my content video tadi sudah terupload ya nah ini sudah ada kita cek di bagian titik 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 view by authoritative user berarti kan hanya bisa diakses oleh ini company ini hanya dalam satu organisasi kalau tidak dalam satu organisasi dia tidak bisa tidak bisa kita akses nah ini disini karena ada ada disini ada company berarti disini yang bisa mengakses hanya yang di organisasi itu saja coba kita ganti allow everyone in your company to view this share share with people channel atau group ini bisa from all company tidak jadi bapak ibu harus login pakai akun guru inovatif baru bisa mengakses video tersebut itu dicoba dicoba ibu 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 karena disini sudah memang video tersebut hanya bisa diakses oleh orang-orang yang berada di company gitu ya di grup yang yang sama seperti itu oke ini sama ya ini contoh saya bisa mengakses video-video yang lain yang bisa di share di company jadi harus login dulu disini harus pakai guru inovatif nanti baru bisa mengakses ini kalau menggunakan yang lain nih itu gak bisa tuh saya pakai akun yang di sekolah gak bisa gitu ya seperti itu jadi harus di sign out dulu baru sign in menggunakan akun guru inovatif ya mudah-mudahan sudah bisa itu ya bu berdaernak yulianti yuliantari oke ada lagi bapak ibu jadi memang stream itu khusus ya jadi tidak semua orang bisa mengakses ada video-video yang memang yang saya punya hanya bisa dikonsumsi oleh bapak ibu dalam grup yang sama gitu hanya ada video-video yang bisa di channel yang sudah saya buat akan seperti itu itu juga memberikan privacy juga gitu ya jadi gak semua orang bisa mengakses oke ada pertanyaan lagi kira-kira baik kalau tidak ada bisa kita akhir ya bapak ibu sementara pertemuan kita hari ini ya tadi mohon maaf kalau di awal agak-agak crowded koneksi dan device-nya juga itu ya akhirnya ganti device dan ya lumayan lah rancar sempat tadi belum terlalu bagus oke baik nanti tetap rekaman akan bisa diakses oleh bapak ibu ya setelah selesai dan bisa ini untuk tugas jangan lupa untuk yang di cek ya nanti mudah-mudahan setelah ini bisa langsung bapak ibu apa lakukan gitu ya nanti hasil rekaman akan tetap saya tampilkan di channel rekaman baik itu saja bapak ibu terima kasih semoga hari ini kita diberikan kekuatan untuk bisa beraktifitas lagi seperti biasa salam sehat dan selamat beraktifitas selamat pagi untuk bapak ibu saya top recording ya nanti bisa oke kita bisa nanti